Intro Rektor Universitas Patimura Unpati Ambon Prof. M.J. Sattino secara tegas mengisyaratkan untuk mahasiswa Unpati Angkatan 2013 ke bawah yang masih berstatus mahasiswa aktif dalam tahun 2021 ini akan di-drop out. Hal tersebut dikatakan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi terkait lamanya seorang mahasiswa dalam menjalankan studi kuliahnya pada perguruan tinggi yakni maksimal hanya selama 7 tahun. Rektor Unpati Prof. M.J. Sattino saat diwawancarai Patimura TV di sela-sela kegiatan Raker PIM Unpati mengatakan dari hasil evaluasi data yang diperoleh bahwa ada 10.000 mahasiswa yang dinyatakan bermasalah dan terancam di-drop out. Jadi sesuai ketentuan bahwa seorang mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan atau studi di perguruan tinggi itu sudah ditetapkan hanya 7 tahun. Dan dalam proses 7 tahun itu kan ada aturan mengatur tentang dia bisa cuti karena pun disuruh tertentu. Oleh karena itu kalau umpamanya mahasiswa yang saat ini kuliah di bawah tahun 2013 kalau dihitung-hitung kan sudah lebih dari 7 tahun. Dengan sendirinya kalau dia tidak menyelesaikannya maka dengan sendirinya drop out. Karena kalau dia masih punya begitu banyak mata kuliah yang belum diselesaikan tidak mungkin dia akan menyelesaikannya dalam waktu 1-2 semester. Jadi kalau dia pergi lama meninggalkan universitas ini tanpa minta cuti otomatis dia akan mengalami kesulitan. Dari data yang ada pada kami ini jumlahnya sekitar itu. Yang tidak mendaftar ulang, yang tanpa cuti dan macam-macam. Tapi dia punya nama masih terdaftar. Sekarang kita mengapalah seluruh data itu dan diperkirakan sekitar 10 ribuan itu yang bermasalah. Saptino juga mengatakan mahasiswa yang mengalami masalah itu membuat pihaknya juga berhati-hati dalam menyesuaikan data yang ada di Unpati dan pangkalan data pendidikan tinggi yang ada di pusat. Josias Julian melaporkan. Terima kasih telah menonton!